Keinformasi selanjutnya, saudara, kapal motor Sirimau yang diatakan karam di perairan Lewoleba akhirnya bisa dievakuasi. Jumat pagi, saudara, KM Sirimau sudah berada di pelabuhan Lores Saimau Mere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Inilah kapal motor Sirimau yang sebelumnya karam di perairan Lewoleba, Nusa Tenggara Timur. Saat ini KM Sirimau sudah berada di pelabuhan Lores Saimau Mere, Kabupaten Sika. Setidaknya tujuh penyelam yang berasal dari Lanal Mere dan Basarnas datang untuk memeriksa seluruh badan kapal. Para penyelam ini turun ke bagian depan dan belakang kapal termasuk lambung samping kiri dan kanan serta bawah. Para penyelam memeriksa dan mengambil gambar untuk dijadikan bukti bila ditemukan kebocoran. Teman-teman dari Pelni tadi menghubungi kami dari Lanal Mere. Kemudian dari Kakansar Mau Mere juga, dua instansi dihubungi oleh teman-teman Pelni untuk meminta bantuan pengecekan terhadap bagian bawah air kapal KM Sirimau. Saat pemeriksaan kelayakan ini, para penumpang tetap berada di atas kapal. John De Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.